Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang baik dalam rangka tentunya menjalankan semangat konsensus dasar berdegara atau 4 bulan yang hari ini kita jalankan bersama-sama para alih, para ulama, semuanya sejauh rumah penguluh Alhamdulillah, saya bersyukur karena hari ini bisa bertemu dan berjalan dengan semuanya dan ini tentunya menjadi sebuah kebahagiaannya sendiri dan ya betul memang menjadi imun buat saya saya 3-4 hari ini memang kondisi tidak sehat, tapi begitu ketemu dengan Bapak Ibu semuanya setelah bidang obat langsung segar jadi, kalaupun saya harus jauh 3 segar terangkan dari rumah, dan juga sudah naik pesawat, tapi setidaknya terbayar terbayar dengan ketemu Bapak Ibu semuanya, keluarga yang sangat luar biasa buat saya karena saya yakin ada sisi yang sama di antara kita minimalnya adalah sama-sama Indonesia inilah yang terikat kita bersama di NKRI yang kedua adalah sama-sama meyakini dan apa namanya memastikan diri kita sebagai orang Indonesia sebagai orang NKRI Tentunya Tentunya Pancasila menjadi bagian dari akan menjadi dasar segala dasar hukum sudah menjadi ikatan buat buat kita semuanya semangat Tentunya Tentunya memastikan Indonesia dengan dasar yang lain Tidak diproduksi pada saat itu tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi dasar hukum ketika bangsa sampai hari ini melahirkan berbagai aturan regulasi baik itu undang-undang baik itu peraturan pemerintah atau peraturan presiden tidak boleh melewati atau melanggar UUD 45 atau apalagi bangsa sila di samping itu kita juga sudah terikat meskipun kita berbeda meskipun kita tidak satu ras tidak satu suku tidak satu agama tapi bineka atau bantika telah mengikatkan kita meskipun kita harus tinggal dari berbagai daerah berjalan akan tetapi kita bisa dipersatukan oleh BDK Tunggah Ruka hingga oleh Indonesia maka dari itu tentunya kita akan bersyukur sesyukur kenapa tidak ada negara sebesar Indonesia yang bisa bertahan dengan keanekan agama tapi tetap dalam satu kesatuan kira-kira kalau orang narkotur ulama ini kan tentunya tidak semuanya menpuh ya kira-kira kalau ketika dalam lakotur ulama itu kan bahwa apa yang disetujui dan apa yang ketika Bung Karno berkonsultasi tentang Pancasila betapa K.H. terima kasih Hasim As'ari memberikan penguatan berdasarkan bukan asal menguatkan tapi juga hasil dari beliau beristihar dan sebagainya Pancasila menjadi dasar sumber segala berhukum ideologi Indonesia ini adalah menjadinya dari kita semuanya Maka kita berharap bahwa kita berharap bahwa ke depan hari ini sampai ke depan posisi atau profesi apapun kita semuanya tidak boleh lepas dari empat konsensus dasar bernegara Kami yang di DPR RI yang di DPD kami yang ketika dalam MPR RI tentunya juga harus bagian dan yang menjadi contoh uswatul khasana dalam bernegara dan berindonesia Porokyai yang tentunya rujukan dalam mensyarkan Islam pengetahuan dan sebagainya juga sudah jelas punya pegangan yang sangat kuat tentunya juga karena ada di Indonesia maka tentunya saya yakin tidak akan berlawanan dengan konsensus bernegara demikian juga dengan para akademisi di kampus aktivis organisasi yang disini mungkin ada IPPNU ada IPPNU ada IPPNU ada yang kemudian Fatayat Fatayat NU ada Fatayat mungkin kalau ibu dulu ya sekarang ibu muslimat muslimat NU ansornya ada ada ansornya NU nya ada Al-Wasliah nya ada nah ini adalah keluarga saya tidak bisa menggantikan satu satu yang tadi tidak ini adalah ikatan yang sangat sangat menjadi identif buat kita semuanya terus kata saya memang tadi disaminkan oleh Pak beliau bahwa saya memang aktivis IPPNU saya memang aktivis pimpinan pusat patat NU sampai hari ini masih pimpinan patat NU saya juga sudah masuk muslimat baik di Dampil saya di Bayu Mas daerah Napak kalau Bapak tahu kemudian saya juga pengurus muslimat di Jawa Tengah dan juga hari ini saya juga kebetulan ketua umum perempuan PKB di seluruh Indonesia di bayar seperti inilah yang harus kita bareng-bareng belajar saya juga masih harus banyak belajar dan dengan Bapak-Bapak Ibu sahabat sekalian dengan beliau-beliau juga kita belajar mari kita bareng-bareng satukan keindonesiaan kita tanpa mincit bergerai konsensus dalam negara baik Pancasila baik Undang-Undang Nasar 1945 maupun NKRI dan juga BNK Tugang Ika ini tidak akan mengurangi keimanan kita buat yang beragama Islam untuk iman kepada Allah karena tidak ada Pancasila itu menyeru agar kita juga melaksanakan apa namanya syariat agama yang lain ketuhanan yang maha esa sudah pasti berarti kita juga harus mengikatkan sesuai dengan agamanya masing-masing tapi ke indonesianya untuk itu Bapak Ibu soal sekalian hari ini kami bersyukur masih di suasana lebaran kita bisa bersama-sama kita bisa tentunya ada bahagia bareng ketemu di sini dan juga ada edukasi ada pengetahuan ada diskusi dan lain sebagainya semoga menjadi keberkahan buat kita semua saya ingin memberikan satu yel-yel untuk Bapak Ibu semuanya kalau saya bilang siapa kita Bapak Ibu jawabnya Indonesia siapa kita Bapak Ibu pantasila NKRI UUD 45 dasar hukum kita nah itu yang mungkin kadang-kadang agak lupa UUD 45 dasar hukum kita kenapa ya iya makanya dasar hukum kita nah kemudian BINI DECA TUDAL 3 Bapak Ibu jawab itu kita semua nanti kita puis maaf ini kayaknya minta puisi mau apa puisnya nanti ketemunya Pak Deddy sama Pak Elin jadi siapa kita Indonesia pantasila NKRI UUD 45 dasar hukum kita BINI DECA BINI DECA itu kita semua oke kita coba dulu tangannya di atas ya Pak ya semangat semangat jangan semangat siapa kita BINI DECA siapa kita BINI DECA siapa kita BINI DECA Pantasila NKRI UUD 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 BINI DECA TUDAL 3 UUD 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 Semoga semuanya Nah, kita beri semuanya Ini menjadi bagian dari semangat Khusus kita Bersama konstitus dasar negara ini Baik, minta semuanya Oke ya Siap semuanya semangat Tunjukkan, tidak ada kolonial, tidak ada militerial Semuanya, semangat semuanya Semura kolonial Oke ya Sio Pakhita Hidup Oresa Sio Pakhita Hidup Oresa Hidup Oresa Semoga semuanya Jangan, 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 jangan Terima kasih. Terima kasih.